Peringati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei Bupati Pangkep Muhammad Yusan Lawogau meluncurkan sejumlah program yang tertuang dalam dasar cita pangkep cerdas. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pangkep Siswanto Jalil mengatakan, dalam rangka Hardik Nas diluncurkan program-program terkait 100 hari kerja Muhammad Yusan Lawogau dan Syaban Samana. Pemberian baju seragam sekolah siswa SD dan SMP, gerakan satu sekolah satu musola, edistik hebat dan gerakan tuntas paket. Seragam sekolah diberikan kepada siswa SD dan SMP yang jumlahnya mencapai 10 ribu. Sementara gerakan satu sekolah satu musola diharapkan tercipta generasi religi, edistik suatu aplikasi untuk menunjang pelayanan bagi mahasiswa penerima beasiswa dan guru penerima tunjangan profesi. Hardik Nas tahun ini semoga pendidikan pangkep semakin maju dan berkualitas, khususnya peningkatan kompetensi. Bupati Pangkep Muhammad Yusan Lawogau berharap, dengan hadirnya program-program ini, salah satu dasar cita pangkep hebat yaitu pangkep cerdas dapat terwujud. Sehingga nantinya kita melayarkan generasi yang cerdas, sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Upacara peringatan Hardik Nas, tingkat Kabupaten Pangkep digelar di ruang pola sekretariat daerah pangkep. Upati Pangkep Muhammad Yusan Lawogau memimpin langsung pacara dengan memakai pakaian adat, begitu pun dengan peserta juga memakai pakaian adat. Upacara berlangsung khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan penahanan COVID-19. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Diknas akan meluncur beberapa kegiatan terkait dengan 100 hari pekerjaan bapak-bapak. Yang pertama adalah pemberian baju serangan kepada anak sekolah yang awal tahun ini berlain dari SMP sampai dengan SD SMP. Yang diperkirakan kurang lebih 10 ribu. Yang kedua, kita lanjutkan juga satu sekolah, satu usaha agar nantinya anak-anak ibu. Dia kita berikan untuk penerkatan yang berwizi di sekolahnya. Yang ketiga adalah edisdik. Itu adalah suatu aplikasi yang diberikan kepada semua guru-guru penerima sertifikasi dengan beasiswa. Sisa datanya di situ, dia masuk ke dalam rangkaian hanya itu. Harapan dari pendidikan ini, semoga pendidikan Kabupaten Pangkep makin hati, makin berkualitas, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi guru yang ada di Kabupaten Pangkep. Terima kasih banyak Pak. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!